Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Aslimnia Rahmadani Di video kali ini, aku akan memberikan beberapa tutorial ya teman-teman Tapi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa buat yang belum subscribe Kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu ya Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Oke, kita langsung aja ke tutorial yang pertama Nah, di tutorial pertama ini, aku akan memberikan tutorial cara mengubah warna semburan api yang ada di chatbattler itu loh teman-teman Oke, kita langsung aja ke tutorialnya Nah, di sini yang pertama kalian harus pindah ke chatbattlernya terlebih dahulu ya teman-teman Setelah itu, aku mau pindah ke tempat yang nggak banyak orangnya ya teman-teman Biar nanti nggak kena orang ya Nah, teman-teman yang pertama kalian Nah, ini ya teman-teman Nah, yang pertama kan semburan apinya kan warnanya kayak gini ya teman-teman Nah, biar warnanya itu berubah Kalian klik menu, edit item edit Item, props, bonitur Di sini, kalian klik jabutan ya teman-teman Nah, setelah itu, kalian scroll ke bawah Kan ada tulisan material canggel ya teman-teman Kalian klik Nah, kalian pilih yang mana aja boleh ya teman-teman Nah, setelah itu Kalian ke warna ya teman-teman Ke color ini Kalian duduk terlebih dahulu ya teman-teman Terus kalian ke tadi Nah, di sini kalian ke color Nah, kalian tinggal ganti aja ya teman-teman Mau warna apa Contoh ini ya teman-teman Contoh warna hijau nih Oke, setelah itu kalian Berdiri lagi ya teman-teman Nah, kita coba ya Apakah berwarna hijau sekarang Nah, teman-teman Tuh Jadi warna hijau ya Semburan apinya Jadi warna hijau deh Nah, seperti ini teman-teman Warnanya bagus banget ya Kalian boleh juga pakai warna apapun Sesuka kalian Nah, warnanya hijau kan teman-teman Oke, kita langsung aja Lanjut ke tutorial yang kedua Nah, di tutorial kedua ini Aku akan memberikan tutorial Cara mengubah semburan air Yang ada di baju prias Apa ya, yang baju kayak gini Nah, itu kan ada semburan airnya ya teman-teman Nah, cara mengubah warna semburan airnya Langsung aja ke tutorialnya ya Nah, yang pertama itu Kalian harus pindah ke karakter bayinya dulu ya teman-teman Nah, setelah itu Kalian harus ganti baju terlebih dahulu ya Kalian ganti baju yang Prias ini ya teman-teman Atau apa ini namanya Nah, pakai baju yang ini Setelah itu kita keluar ya teman-teman Nah Nah, teman-teman ini kan ada Nah, kayak semburan air gitu kan teman-teman Nah, cara mengubah warna ini tuh Gampang banget ya teman-teman Jadi ini tuh bisa Dirubah warna semburannya Ini kan warnanya putih ya teman-teman Nah, cara mengubahnya itu Kalian Keluarin zabuton terlebih dahulu ya teman-teman Kalian keluarin zabuton Funitur zabuton Nah, disini kalian juga harus Ke scroll ke bawah Kalian klik material jungle ya teman-teman Sini kalian ganti apapun Terserah Kalian terserah kalian mau yang mana Yang mana-mana Yang mana boleh kok teman-teman Oke Nah, setelah itu Kalian duduk di zabutan ini Setelah itu kalian Ke menu color item edit Ke yang tadi ya teman-teman Ada color ya teman-teman Nah, sebelum kalian klik warna Yang ingin kalian Rubah itu Kalian harus Klik yang ini dulu teman-teman ya Yang ini Nah, biar kayak jadi Apa namanya Lingkaran gitu teman-teman ya Nah, setelah itu Kalian tinggal pilih warnanya Yang warna apa Contoh ya teman-teman Warna ungu nih ya Setelah itu Kita coba ya teman-teman Apakah berubah menjadi warna ungu Nah, teman-teman Menjadi warna ungu kan Nah, seperti ini Berubah menjadi warna ungu Oke teman-teman Kita lanjut ke tutorial yang ketiga Nah, di tutorial yang kedua ini Aku akan memberikan tutorial Cara Memegang payung Berdua ya teman-teman Jadi Jalan terus Pegangan payung ya teman-teman Oke, kita langsung aja Ke tutorialnya Nah, yang pertama itu Kalian harus Membutuhkan satu orang lagi ya teman-teman Nah, aku mau pakai yang boy aja ya Sama yang boy Nah, yang pertama Kalian Ke menu Ke edit item edit Ke Item Ke ring head ya teman-teman Nah, disini Kalian klik umri lah ya teman-teman Nah, setelah itu Kalian Setelah si boynya ya teman-teman Sini Kalian Klik Whole hand ya Nah, ini kan payungnya Seperti ini ya teman-teman Biar pas itu Caranya Kalian ke Menu Karena di Tit item edit Nah, disini kalian Scroll ke bawah aja ya teman-teman Nah, itu kalian Ke atasin Atau kalian atur Biar pas ya teman-teman Kalian atur Nah, contoh seperti ini ya teman-teman Jadi, ini tuh Kayak Apa namanya Megang payung Tapi berdua teman-teman Jadi Payung Berdua teman-teman Jadi, seperti ini ya caranya Pokoknya kalian tinggal Atur aja ya teman-teman Nah, kayak gini teman-teman Megang payung berdua Oke teman-teman Kita lanjut ke Tutorial Yang keempat Nah, di tutorial yang keempat ini Aku akan memberikan tutorial Cara orang lain itu Nyamperin kita ya teman-teman Oke, kita langsung aja Ke tutorialnya Kalian harus Nyari orang terlebih dahulu ya teman-teman Nah, disini aku mau Ke sekolahan aja Buat nyari Orangnya ya teman-teman Kalian boleh pakai siapa aja Aku contoh Siapa ya Contoh ini ya teman-teman Aku ajak Siapa lagi ya Contoh aku ajak ya teman-teman Aku ajak dua orang ya teman-teman Contohnya Kita langsung aja Kesana Nah, cara orang lain Nyamperin kita itu Caranya gampang banget ya teman-teman Kalian tinggal Ke menu Siam setting Disini kalian kan Scroll ke bawah Nanti ada tulisannya Follow speed ya teman-teman Nah, disini kalian kurangin aja Klik yang kurang itu Sampai berapa ya Terserah kalian Pokoknya sampai kurang Sampai 0,2 Kayak apa Ya, terserah kalian Yang follow speed ini ya teman-teman Kalian klik yang kurang Sampai berapa Sampai 2 Atau 0 Terserah kalian lah pokoknya Kita coba ya teman-teman Coba kesana Nah Nah Nah, dia nyamperin kita gitu kan teman-teman Contoh aku disini ya Nah, dia itu kayak mau jalan kesini teman-teman Nah, jika Kalian kurang Kayak kurang Apa namanya Kayak kurang Cepat jalannya Nah, kalian tinggal Tik aja yang plus ya teman-teman Nah Kayak gini ya teman-teman Kayak gitu Nah Kan dia itu kayak nyamperin kita gitu loh teman-teman Nah Nah, seperti itu teman-teman Jadi kayak Orang itu nyamperin kita Oke Oke teman-teman Mungkin itu dulu aja video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax